Ramainya sebuah bicara mengenai pentingnya untuk mendukung salah satu figur atau calon capres yang akan diluncurkan, hari-hari ini memenuhi publik ataupun memenuhi media sosial secara khusus dengan hadirnya kurayan ataupun pernyataan daripada Adi Armando yang mengatakan bahwa peran Matt Whiston atau pemilik Whiston untuk bisa memenangkan ganjar daripada Anies yang dianggapnya memainkan politik identitas menjadi sesuatu yang saat ini menarik ataupun menjadi pebicaraan luas. Memang ada bahaya kalau pernyataan-pernyataan tersebut itu kemudian ditubungkan dengan untuk menguatkan politik identitas dan kemudian juga saling menuduh adanya permainan politik identitas di antara penduduk yang ada. Walaupun memang pada peristiwa kemudian gubernur, politik identitas itu terlihat jelas. Walaupun kemudian ketika pemenangnya adalah Anies Bausdam, Bausdam itu menjadi gubernur, kita melihat kondisinya adalah menurut saya tak ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Bahkan ada kelompok-kelompok Kristen sekalang khusus yang mengatasi bersamakan, walaupun saya menyebutnya itu kelompok yang bukan mewakili Kristen. Karena orang-orang yang mewakili Kristen itu di Kristen itu sendiri sangat kaya. Jadi kalau ada kelompok bendita yang mempilih atas nama gereja, itu sebenarnya tidak benar. Karena gereja di Indonesia itu arasnya banyak, kinodenya banyak. Dan keserikatan antara anggota-anggota kinoden dengan aras-aras nasional atau lembaga-lembaga nasional, itu keterikatannya lemah. Jadi gereja di Indonesia itu lebih kuat kepada sinodenya. Bahkan ada juga yang sinode itu hanya merupakan sebuah tempat konsultasi, lebih kepada jemaat-jemaatnya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok Kristen yang malah terselamatkan gereja, ataupun organisasi gereja, sebenarnya itu lebih kepada pernyataan pribadi atau pernyataan kelompok-kelompok dari orang yang menyatakan itu. Tapi kemudian saya ingin mencoba kembali kepada persoalan bagaimana Adi Armando menekankan pentingnya pemilik Kristen untuk misalkan pada waktu dia menyandingkan antara Gajar dan Anis, walaupun tentunya belum tentu Anis dan Gajar itu maju begitu, karena memang belum ada. Tetapi dia mencoba melemparkan hal tersebut, mungkin sebagai nasional diskuler, dia memang mengkhawatirkan kehadiran dari orang agama yang begitu kuat ataupun politik identitas. Dia saja, rasa saja dia memberikan pendapat pandangan yang tersebut. Tapi tentunya tidak perlu sampai menjurus kepada sebuah perpecahan atau sebuah kondisi di mana terbangunnya dua kubu yang berbeda itu. Atau dua kubu yang saling bertentangan yaitu kubu Anis dan Gajar. Padahal keduanya juga belum terpilih sebagai cawapres ataupun capres. Belum terpilih bagaimana kita mau mencoba membuat dukungan kepada salah satu pikir tersebut. Belum ada keputusan yang jelas atas dukungan kepada capres-capres tersebut. Jadi masyarakat menurut saya melihat saja contohnya yang ada itu sebagai sebuah strategi-strategi kampanye dari kedua pihak. Jadi salah saja kedua pihak menawarkan, menawarkan, menawarkan kebijakan-kebijakan sebagai dagangan, produk biasa. Kalon-kalon presiden atau mereka ingin maju ke dalam jalan publik, mereka memiliki kebijakan sebagai barang dagangan. Dan kita atau masyarakat yang melihatnya harus melihat bahwa itu adalah barang dagangan yang kita harus seleksi sungguh-sungguh. Apakah barang dagangan itu memang membuat kebaikan untuk kita tersebut semuanya. Jadi kembali kepada persoalan ternyata Aja Armando mengenai hal yang disebutnya bahwa peran komunitas Kristen atau uman Kristen, pemilik Kristen, jadi tepatnya pemilik Kristen sangat berperan untuk hadirnya kalon presiden yang menerima semua. Ataupun lebih tepatnya dikatakan sebenarnya terkait dengan Anisen Ganjar, menurut saya tidak terlalu cepat kalau kita membuat kelompok-kelompok yang berbegian. Kemudian, munisi tersebut saya berpikir mungkin perlu hadirnya sebuah kelompok Kristen sendiri. Hamati kata begini, hadirnya sebuah partai Kristen. Dulu memang saya tidak setuju dengan hadirnya kelompok Kristen seperti Partai Damaskri Tera. Tetapi perjalanan panjang menunjukkan bahwa meskipun Partai Damaskri Tera memang mendapatkan tekanan-tekanan bahkan berhasil masuk. Dan kemudian juga dikatakan ada politik identitas yang makin muat. Tapi, kalau kita melihat dalam perjalanannya, itu adalah partai tersebut diizinkan mendapatkan haknya untuk hadir. Dan dalam kesempatan ini saya melihat juga mungkin partai-partai Kristen yang tidak bisa hadir, mungkin mencoba mereka juga menampilkan diri. Sehingga dengan demikian, maka mereka menjadi orang-orang wakil-wakil masanya adalah pemilik Kristen. Sehingga jangan sampai dibawa kepada umat Kristen. Karena memang umat Kristen itu sangat beragam. Jadi tidak, apa namanya, tidak tunggal. Jadi kita tidak bisa mengatakan tunggal. Walaupun Jerman juga mengucatkan persentase perusahaan pemilih. Kalau pemilih Kristen kepada Bubu Anis itu sangat tidak signifikan, begitu berarti jajun akan kalah. Tapi kalau pemilih Kristen kepada ganjar itu sangat signifikan, misalnya jajun di atas 7% begitu, maka ganjar akan menang. Dan saya pikir itu hanya hitungan-hitungan statistik lah ya, angka-angka yang memang belum tentu mudah direalisasikan. Jadi pada prinsipnya sah-sah saja Armando membuat pandangan-pandangannya begitu. Namun, menurut saya dengan Tuan Insya itu, hal itu saya kembali ingin mengingatkan ataupun mendorong bahwa beberapa partai Kristen yang sudah muncul, beberapa seperti Partai Namastitra, Partai Parkindo, beberapa partai lain. Pada kesempatan ini mungkin mulai hadir lah, mulai muncul, supaya mereka juga bisa hadir, memberikan pandangan-pandangan sehingga tidak terjadi yang namanya politik identitas tersebut. Dalam arti kata, ataupun seakan-akan kalau para pigur menggunakan agama, menggunakan pemilik-pemilik agamanya, maka otomatis akan bisa disebut politik identitas, otomatis bahaya bagi negara ini. Saya pikir negara ini harus selesai pertentangan tentang agama, harus selesai. Artinya kita tidak lagi mengenal mayoritas, minoritas, dan saya tidak setuju ketika ada remanda menjelaskan itu. Walaupun dia menilainya memang dari segi hitungan-hitungan angka-angka untuk pemenangan tahunnya sendiri, yaitu Kristen dikelompokkan 10%, minoritas, kemudian di luar Kristen itu adalah 90%, mayoritas. Ini kan seakan-akan menguatkan kembali mayoritas dan minoritas, dan kemudian bisa menimbulkan seakan-akan mayoritas berkuasa atas negeri ini, minoritas tidak berkuasa, padahal kita sudah melihat bahwa perjalanan bangsa ini kita sudah selesai. Tidak ada lagi mayoritas dan minoritas. Karena itu menurut saya pertentangan-pertentangan seperti itu, nasional agama ataupun nasional sekolah tidak perlu di dengung-dengungkan ataupun diangkat kembali untuk bisa memenangkan calon-calon mereka. Saya pikir ya, menjelaskan pemilik ini kita juga harus menjadi bijaksana. Kita jangan terlalu takut juga kepada orang-orang yang menggunakan agama. Walaupun kita tahu juga karorisme memang menimbulkan masalah besar dan juga di seluruh dunia. Tetapi kita tidak melihat bahwa hal-hal itu terjadi kepada penjumpul-penjumpul yang ada. Kemampuan Jokowi untuk menarik kelompok presiden dari kelompok agama, saya pikir itu sesuatu yang bagus sekali. Sehingga terlihat bahwa kelompok agama dan kelompok nasional sekolah itu bisa berdampingan. Walaupun sebenarnya kalau kita mau memilah apakah seorang itu termasuk nasional sekolah agama atau nasional sekolah itu sangat sulit sekali. Karena tidak bisa ada orang yang memiliki identitas tunggal. Kemudian kalau kita hubungkan bagaimana para calon itu mendapatkan dukungan dari penjumpul agama, saya pikir para calon presiden itu ataupun para pimpin publik itu terbiasa menggunakan itu. Jadi teman-teman atau calon-calon yang beragama Islam menggunakan kedekatan kepada keluarga, masyarakat, komunitas, agama untuk mendukungnya. Jadi kan juga calon-calon Kristen juga begitu. Saya sering menemukan bahwa calon-calon Kristen itu juga mendatangi gereja-gereja, mendatangi kelompok-kelompok Kristen untuk mendapatkan dukungan. Saya pikir itu sah-sah saja. Karena dia ingin membagikan produk kebijakannya, ingin menjanjikan bahwa kalau dia terpilih akan memberikan perumahan. Dan yang terpenting jangan sampai, maka usaha-usaha tersebut digunakan dengan yang kita namakan perjanjian politik. Dan kemudian ketika calon-calon tersebut menang, maka mereka hanya memberikan prioritas kepada pendukungnya. Padahal mereka adalah pemimpin publik, tentunya harus bersikap adil kepada semuanya. Jadi menurut saya hal-hal yang demikian perlu kita hindari. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.